Intro Oke Minum dulu udah Udah Endel Oke Ngantuk nih abis ini Kena nasi Seger Oke Masa ini kita lanjut ya Nah sekarang ini manis kita Kedatangan presenter kondang Yang Ketampanannya Tidak pernah pudar Rosa Bukan dong Apa Rosa Rosa pudar benar Coki si tohan How are you bro Tama 70 kilo loh Tama 70 kilo loh Percaya gak Dulu 20 tahun lalu Saya liputan bareng Iya Betul Terus kamu ditinggalin sama dia ya Belum peran Exklusif Bener loh Bener Liputan bareng Kami di lapangan sama-sama Beliau dari stasiun TV yang lain Saya dari stasiun TV yang berbeda Emang dulu kamu udah awalnya ikut Saya dulu wartawan Wartawan dulu Sama kita liputan Dulu amanya ngejar Taruna Taruna tuh kartunya kasus Pembunuhan dimanapun Dan maka kita datang Mantesan tutur katanya tuh hampir sama ya Maksudnya gaya bicaranya tuh tertata gitu Formal Semua rebutan berita kami berdua Iya Tuh enak ya ngomongnya kami berdua Oh jadi kalau misalnya nih Kalau kayak lagi liputan gitu Kalau para reporter itu memang Selalu kejar berita dari sudut Yang berbeda-beda gitu ya Kalau bisa dapat perspektif berbeda Bagus Ada nilai jualnya Betul Kan TV kan beda-beda Kalau sama semua nanti bingung Memir saya Mau nonton yang mana Kita harus menampilkan sesuatu yang berbeda Tapi kalau ada informasi yang didapat gitu Saling tukaran informasi gak? Akhirnya begitu Meskipun ada saingan Tapi kami jaga kondusivitas lah Nama-namanya sama-sama cari makan Betul Lumang Lumang Ini kita ada artikel ya Baik, berarti Baik, Pak Kelit Oke, coba artikelnya apa, Wen? Sebelum menjadi presenter Handa Iya, Coki Sitohang pernah terjebak Jadi jurnalis Lama itu Coki? Jadi jurnalis? Tiga tahun 2002 sampai 2005 Terus apa yang memutuskan Coki Untuk meninggalkan jurnalis? Gak mau denger cerita Kenapa gue jadi jurnalis nih? Oh iya bener Kenapa? Kenapa? Durasi ya? Enggak Kita gak ada durasi Orang kita mah sampai maghrib Ini sampai maghrib Oh gitu? Iya Ini sampai acara buka Tenang aja Saya tuh berhenti jadi jurnalis Karena Saya ngejar panggilan saya yang paling utama Pengen jadi pembawa acara televisi Seperti sekarang Entertainer lah Seperti kakak-kakak semua ini Ya tapi sebelumnya Akhirnya jadi jurnalis karena Karena Orang luar Karena lamaran saya Waktu itu dikirim ke Divisi pemberitaan Nyangkutnya Sama Pemred Pemred melihat Punya anak potensi Jadi reporter Bagaimana bisa terjadi sedemikian rumpah Idi Makanya banget Lucu lucu Sebenarnya Wen Kalau jadi jurnalis Itu gak bisa nge-mc wedding ya Iya juga sih Kok tau sih Kok jadi wartawan ya Benar gak sih? Benar gak sih? Gak juga Bisa juga Bisa juga Sekarang banyak teman-teman kami Yang jurnalis Yang tampil di televisi nasional Weekend itu mereka nge-mc wedding Banyak Oh udah boleh ya Tapi kebanyakan moderator Moderator diskusi Karena memang lebih Lebih in line dengan pekerjaan sehari-harinya Tapi lebih sulit mana? Bawain acara kayak quiz Kayak acara-acara wedding Atau bener-bener jadi seorang jurnalis Masing-masing tantangannya berbeda Gun Waktu jadi wartawan itu yang Paling menarik buat saya adalah Ketika kita harus menginvestigasi sebuah kasus Itu butuh waktu Gak gampang Tenaga fokus Dan berhari-hari harus ditelusuri Tindak lanjutin Tapi mungkin yang bedanya nih Wen ya Kalau gue ngeliat mereka berdua Mereka itu kalau mau bertanya Atau mau interview itu Biasanya di list dulu Kira-kira pertanyaannya apa Bintang tamunya siapa Setuju ke sih Kalau misalnya sekarang ini banyak jurnalis Kayak sebenarnya gak punya background jurnalis Jadi dia datang ke satu titik Ketemu narasumber Tapi pertanyaannya tuh gak nyambung Sering gak? Ada juga yang seperti itu Kurang kesiapan Dari dulu ada juga Iya betul Dari dulu ada betul? Itu namanya wartawan males Kalau begitu Jadi gak boleh Kita harus belajar Makanya Ini pada nonton Bisa terpenting Karena narasumber sudah Kita harus hormati narasumber Dia sudah mau datang Mau menyediakan waktunya Kita harus menyambut mereka Kita harus memuliakan mereka Dengan pertanyaan-pertanyaan kita Yang memang relevan Berbobot Berbobot Dan kemudian Sebagai narasumber kan juga enak Kalau seandai pertanyaan itu tertantang Meskipun kritis ya Karena narasumber misalnya Datang ke studio Dia pasti sudah siap Dengan segala pertanyaannya Dan dia ingin menyampaikan Pemikirannya Pesannya Meskipun ada kritikan-kritikan Terhadap dia Dia siap untuk menyampaikan Sama kayak lagi acara berduka Gimana perasaannya gitu Betul Oh happy Enjoy gitu kan Itu gak boleh Karena namanya orang kan Nanya kali Tanya tahu Habisnya bingung Kalian gak ada pertanyaan apa Boleh Tapi nanya dengan empati Karena kan konteksnya adalah Berduka Boleh Ibu kami Berduka kan Sampaikan simpati dulu pertama Baru kemudian wartawan Yang mengikuti kaedah yang benar Dia akan berempati Pada setiap pertanyaan Kepada orang yang berduka Tapi ada rasa penyesalan gak Kalau Kak Coki Dari dulu seorang jurnalis Terus akhirnya Akhirnya pindah ke Sesuatu yang lebih Entertainment gitu Ya kenapa gue tinggalin ya Oh iya Ada penyesalan besar Hari ini saya gak bisa jadi Wakil pemimpin redaksi Itu aja Lucu nih Kak Coki si Tohang lucu Iya maksudnya kalau saya ngikutin karirnya Mas Aiman Ngikutin waktu sabar gitu Kan saya bisa jadi produser Eksekutif produser Bisa jadi distruktural Tapi itu penyesalan tanda kutip Karena bagaimanapun saya bersyukur dengan keadaan sekarang Karena pada waktu itu Coki pengen ngetop cepet ya say Gimana ini maksudnya Kalau jadi jurnalis kan kayaknya Lingkupnya berbeda Lingkupnya berbeda Kita lebih segmented gitu ya Bukan ke Mungkin gak semuanya bisa menikmati Tapi kita memberikan pencerahan pada Indonesia Nah ini karena teman-teman jurnalis Kita banyak artikel-artikel ya Boleh-boleh Silahkan silahkan Coki si Tohang mulai nyaman jadi MC wedding Iya-iya Setiap hari Setiap hari Iya Tapi ada yang nikahnya di hari-hari yang gak lazim Itu ada Enggak kayaknya sekarang orang nikah Kayaknya rebutan gedung ya Bukannya di hari baik gak sih Ada dua Ada dua yang pertama harus dipastikan diamankan jadwalnya Pertama gedung dua MC Iya dua MC Benar Ada tiga dong Pertama gedung Kedua MC Ketiga Pasangan Ada MC gak pada makan mau Emang dateng Kacak bisa sama kopi Gampang Kondangan kali Ini dari tim kreatif nanya nih Kenapa akhirnya kamu memilih Dan memulai nyaman jadi MC wedding Lo tau harga gak? Ini cash loh MC wedding loh ini Lebih menjanjikan gitu Iya betul Gak tiga bulan bayarnya Mana? Gak tiga bulan gak? Gak Kalau MC wedding Kalau MC wedding gak lunas gak terbang syoy Dia pengalaman Sebenernya jadi MC di pernikahan itu udah lama sih Gun Udah 15 tahun lah Nyaman tuh karena gini Banyak kisah banyak cerita Banyak juga hal-hal yang bisa membuat saya juga makin refleksi ke diri sendiri Tentang pernikahan itu sendiri Terus relax Ketemu banyak klien baru Membangun hubungan jajaring Dari klien bisa jadi teman Jadi sahabat Kita banyak ngedoain orang juga ya Iya Dan banyak didoain loh Iya Terima kasih loh Mas Coki udah bantu Udah meriah banget Tuhan memberkati ya Amin Kita didoain bos Dibayar iya Didoain dia Betul Kalian juga sama sebenernya Tapi kalau lagi MC wedding pernah gak dapet klien yang repot? Oh banyak 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 bener Repotnya banyak konteksnya Artinya ada yang memang ribet Keluarganya super ketat Ada yang birokratif Sifatnya itu susah diatur Karena memang pejabat tinggi Kemudian pengamanannya ekstra ketat Itu pernah Kemudian yang mengundang tamu-tamu luar Penting juga Ada Ada yang seperti itu Banyak lah Macem-macem Lu pernah suruh MC pake bahasa inggris gak we? Gak pernah Gue pernah ada orang suruh gue ng MC pake bahasa inggris Gue bilang bahasa inggris gue kagak lancar Yaudah gak apa-apa Lucu-lucuan aja Pas gue nyampe Semuanya bule Aku musimba Aku bule Tau gue juga kagak Sama Kalau gue waktu itu pernah disuruh Pokoknya dapet tawaran MC MC acara apa Pokoknya acara keluarga Oke Sip Udah dibayar Ini pas lu jaman jadi inul Iya masih jaman-jaman dulu deh Pake lu tegesin jadi inul Dia jadi malu Masa gue pake baju Masa gue pake baju inul Udah Pikirnya kan Yaudah Acara keluarga Enak nih Enak nih Seru Maling Becandain bapaknya Ibunya Om, tante Segala macam Jadi begitu nongol Bener Bocah semua yang hadir Tapi Tapi Ini kalo menurut gue ya Yang paling susah Sebenernya paling susah MC itu buat MC anak kecil Ih setuju banget Itu bawaannya mau nangis loh Itu kalo misalnya ada nih ya Lagi di pesta ulang tahun Anak kecil Ada MC nya Itu orang yang hatinya Paling sabar Sabar Bener Iya lah soalnya dia ngomong Gak didengerin Bocah ke kanan Bocah ke kiri Kalau kecil banget sih Engga Kalau sweet 17 masih Gue 2 tahun Oh iya Anak 2 tahun Klien gue Tapi yang milih ya Ibunya Cuman tetep penontonnya Anak-anak kecil Kau ingin gue ngasih tidur siang Itu anak-anak ya Selamat siang adik-adik Kita bobo siang Yuuu Gue mau nanya nih Untuk 2 tahun Ngajakin Coki jadi MC Mau ulang tahun Apa mau belajar public speaking Salah orang tuanya Masa 2 tahun public speaking Orang tuanya salah Iya Tapi mungkin Biar lebih Kalimatnya kan Lebih terjaga Lebih terjaga Anak-anaknya oke Itu kan satu segmen Tapi kan yang diundang Bukan cuma anak-anak Orang tuanya Teman orang tuanya Lagi-lagi tuh kesempatan Biasanya kalau Biasanya MC wedding tuh Kalau anaknya berapa Kalau udah suka Sampai ke anak keberapanya Pakai terus ya Kejadian nama gue tuh Empat anak berturut-turut gitu Kita terus yang awal Itu anak yang suka Apa maan yang suka Maan yang biasanya Biasanya main yang bayar Biasanya main yang bayar Sampai 4-4 itu Pak Coki, paling jauh Pernah MC wedding kemana? Sama di lokasi yang paling unik Di mana? Kami pernah cruising Pernah naik kapal pesiar Oh kapal pesiar Iya di kapal pesiar Berarti paling jauh ke Singapura Singapura Singapura, Malaysia Kebanyakan sih di Indonesia Tawaran sampai ke Italia gitu Pernah Gak pernah Tapi harganya gak pas Harganya Tuh harganya gak cocok Agak berangkat lah Maaf nih Ini jurubicara saya mau nanya Juru bicara saya mau nanya Mau nanya ke Kak Coki Ini mohon maaf sebelumnya Jadi klien saya bertanya Kira-kira Kalau mundang MC buat acara Ulang tahun anak Berapa Iya nanya Saya mau kulit Kalau soal diskon itu Soal masalah harga Gak usah dipikirin Kalau bisa mah Endorse Bisa gak endorse Gue baru ngomong Kalau buat saya prinsipnya ya Mahal itu relatif Kalau murah itu mutlak Gak gini Kalau masalah harga Klien saya Gak peduli anda Nyebutin berapa Yang penting dia Keluarinnya segitu Sesuai kemauan dia Sesuai keuangan dia Sama paling masalahnya satu Acaranya di gedung Cuma masuk ke gedung Gangnya sempit banget Gak ada masalah Yang penting kita bisa melayani lah Kalau bisa bawa baju ganti Soalnya masuk doang sempit Kadang badan pada baret Masa Iman Kalau Masa Iman itu Ngemsi-Ngemsi wedding juga gak? Enggak Ngemsi udah lama sekali gak Tapi moderator ya Diskusi Kemudian Iya macem-macem Pokoknya konteksnya Lu mah harus berat ya Gak bisa yang simple ya Panggilan hidup kayaknya ya Kalau kita pengen Kita pengen kayaknya simple Kalau dia harus Pikir banget gitu ya Iya Lu terlalu hidup lu sendiri Enggak-enggak Gini Jadi kalau Kalau seandainya gini Kalau seandainya Kan lu gak rasain juga ya Kita tuh kadang-kadang Kalau seandainya kita gak baca berita Kita gak ngikutin berita Ilang tuh analisisnya Nah ketika kita gak diskusi Juga ilang daya analisisnya Kita tuh kalau jadi wartawan Gak hanya sekedar tahu Tapi kita harus Punya analisis Yuk kita diskusi yuk Nah Kita gak pernah diskusi Apa aja Jadi wartawan sama aktivis tuh deket-deket Karena dia harus punya pengetahuan Dan dia harus punya daya analisis Berarti kalau sama pasangan Juga ngomongnya serius gitu juga Enggak? Nah bener Di rumah gimana? Sekarang diskusi kan? Kalau pasangan pakai logika terus ya Gak pernah pakai perasaan Iya maksudnya Masih serius Serius banget gini juga Apa bisa bercanda? Enggak-enggak Gua bisa jawab soal itu Kalau seorang jurnalis seperti Aiman Ngomong sama istrinya Itu satu pakem yang selalu dipakai Pakem investigasi Mewawancara Benarkah yang kau katakan itu? Baiklah jika itu yang kau kehendaki Sia Jodi Sayang Aku ingin makan malam hari ini Makan malam dengan apa mas? Kau tidak memberikan aku nafkah sedikit pun Itu sinetron Itu sinetron Itu sinetron Sinetron Lu malah curhat Kita mau reka adegan enggak? Enggak jendek Oke Kenapa langsung ngedrop begitu kamu? Lu harus banyak ngobrol sama gini deh Diskusi nanti ini kok 10 menit Lu diskusi deh Oke Ini aku ada bintang tamu lagi nih Aku mau undang ya Kita akan kehadiran momis cantik Yang mau kasih tau tentang Masakan dan minuman sehat Kita undang ini dia Tasya Kamila Terakhir datang sama anak lu belum bunting deh Tasya? Udah itu tapi masih belum segeda sekarang Anaknya yang main kipas angin Eh dia masih loh Ini kan yang dari Dari bronis Kipasnya sampai sekarang masih dimainin Masih dimainin? Udah nambah belum kipasnya? Oh udah Ke program lain di TV ini udah Makin banyak lagi Makin banyak Ya ampun Makin cantik dengan kehamilannya Thank you Aku mau tanya dong kemarin tuh Aku tuh liat di social media kamu Katanya tuh kamu lagi seneng banget nyiapin Masakan, minuman untuk anak kamu ya? Iya dong Pastinya kan gizi anak itu jadi concern banget buat aku Apalagi sekarang banyak isu-isu yang beredar soal kesehatan anak kan? Emang gak ribet? Kamu kan lagi hamil Biasanya kan kalau nyumi makanan, minuman gitu kan Ada di zaman sekarang udah kaya gun Kita sebagai ibu yang cerdas Gak usah ribet-ribet Kita lu Oh iya Bukan mama ya anda ya Mohon maaf Nah makanya aku selalu pakai produk dari Sasa Dijamin praktis dan juga sehat Aku kan suka banget ya gorengan Aku pilih Sasa tepung bumbu bervitamin dan bermineral Jadi lebih sehat Selain itu produk favorit aku nih aku tunjukin ya Oh itu Ini dia Sasa santan omega 3 Ketalnya pas dan dari kelapa asli Jadi aku tuh gak ribet harus pers-pers kelapa kaya gitu Ini adalah satu-satunya santan sehat yang mengandung omega 3 Pasti aku serius nanya ya Masa santan ada omega 3 nya? Ih serius banget kak Makanya aku pakai Sasa santan omega 3 Nih kalau gak percaya aku tanya langsung nih sama pakarnya Ada Mbak Amel dan Dr. Boy Kita panggil Mbak Amel Dr. Boy Nih kita lagi ada obrolan yang seru banget sama Tasya nih Gue mau tanya dulu sama Mbak Amel ya Nah biar yang manis yang ada di rumah juga tahu dan makin penasaran Apa aja sih keunggulan dari produk Sasa itu Mbak? Oke Nah Kak Igun produk Sasa itu memang lebih sehat Karena sudah difortifikasi dengan kandungan vitamin dan mineral Sehingga baik untuk tubuh Nah kalau Sasa santan omega 3 ini terbuat dari kelapa asli Sehingga kentalnya pas dan memiliki rasa dan aroma yang otentik Selain itu juga praktis karena bisa langsung dikonsumsi Jadi buat ibu-ibu di rumah bisa banget nih langsung campurin Atau masak hidangan khas Indonesia dengan Sasa santan Tapi Kak Igun yang paling penting dan spesial dari Sasa santan ini adalah Satu-satunya santan di Indonesia yang mengandung omega 3 Sehingga baik untuk kesehatan Wow jadi kalau berbicara tentang omega 3 Aku jadi penasaran nih dok nih Omega 3 itu punya banyak banget manfaat nih dok Iya jadi omega 3 itu adalah asam lemak esensial Jadi asam lemak esensial itu adalah asam lemak yang tidak diproduksi oleh tubuh kita Tapi harus dikonsumsi dari makanan dari luar Nah ini untuk pria dan wanita ini manfaatnya banyak sekali Jadi kalau kita bicara omega 3 Kita bicara adalah bagaimana pembentukan EPA DHA-nya Nah disitu ada Ya jadi kalau kita bicara mulai dari otak nih Ya untuk meningkatkan kecerdasan Untuk menjaga kesehatan otak kita Kemudian untuk jantung juga baik Kemudian untuk daya tahan tubuh kita juga baik Kemudian untuk wanita nih ya Terutama kalau pengen kulitnya glowing Nah Pria juga suka pengen glowing Iya Pria juga pengen glowing ya Jadi kita perlu omega 3 ini Iya Kalau untuk orang-orang kan pastinya semuanya bermanfaat ya Omega 3 itu Tapi kalau untuk bumil gimana apa sih Ya Jadi ini untuk bumil ya Terutama untuk hamil-hamil trimester 3 Ini omega 3 ini sangat diperlukan Ya karena kalau kita bicara hamil itu kan ada proses hamil Proses melahirkan Kemudian setelah melahirkan Jadi di saat hamil itu sendiri ya Untuk menjaga kesehatan jantung Untuk ibu dan bayinya Kemudian untuk menjaga atau meningkatkan kecerdasan si bayi Nah pasti pengen kan anaknya cerdas gitu ya Jadi ini omega 3 harus dicukupi Kemudian berikutnya adalah Untuk mencegah terjadinya persalinan prematur Atau persalinan sebelum waktunya Oh gitu Nah Kemudian setelah lahir nih Ada lagi nih Setelah lahir untuk mencegah Untuk tidak terjadinya baby blues pada ibu hamil Wow Mencegah untuk alerhi Pokoknya banyak sekali deh manfaat omega 3 Banyak banget Betul Manfaatnya yang makin best deh sasa santan omega 3 ini Nih Tasha aku tuh pas banget nih Aku udah sediain kopi sasa yang suka kamu buat juga Ajarin aku dong cara buatnya Ini gampang banget ya Jadi kopinya itu tinggal dicampur pake sasa santan omega 3 Kayak gini nih Kak Igun Oke Tuh Ini yang buat Kak Igun Ini lucu juga ya buat alternatif di rumah Gampang banget buatnya Betul Diaduk dulu dong Em punya aku juga diaduk dong Kak Igun Boleh Maaf ya dong Iya Maaf ya mbak Abis gajanya kecil Gimana sih rupanya Kak Igun nih Tapi rumah kita laris loh say Iya kan Kita cobain dulu ya Coba kita cobain dulu Aduh maaf ya Udah sering gak lagi sayang mah Enak gak Kakak-kakak Enak banget Enak seger banget Ada manis-manisnya tapi pas Enggak yang kayak manis banget gitu loh Dan yang pastinya lebih sehat Kak Igun Wow Kalau berbicara sehat makanya manis yang ada di rumah Jangan lupa pake sasa santan omega 3 Pilihan lebih sehat untuk yang cermat Minum lagi yuk Maaf sering lagi ya sayang Oke manis kita akan dimasih lagi setelah saat ini Tetap ibronis obrolan manis Yeah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak